Teman Motion Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa terlihat mulai menggenjot pembuatan KTP elektronik bagi para pemilih pemula sebagai persiapan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di tahun 2024 mendatang. Terlihat para pemilih pemula di Kabupaten Minahasa khususnya di Tondano, begitu antusias dalam mengikuti proses pembuatan dan perekaman KTP elektronik di kantor di Sudupcapil Kabupaten Minahasa baru-baru ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengatakan data pemilih pemula di Minahasa berjumlah kurang lebih 6.000 orang dan hingga saat ini telah mencetak 1.800 IKTP bagi pemilih pemula. Para pemilih pemula mengaku mereka merasa lega karena sudah bisa memiliki KTP sehingga bisa memilih pada pemilu mendatang. Kepada orang tua warga Minahasa yang memiliki anak di usia 17 tahun ke atas sebagai pemilih pemula diimbau untuk bisa membawa anaknya dan segera melakukan perekaman KTP elektronik secapatnya. di sini kami tetap dilaksanakan perekaman langsung door-to-door apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang baru dilakukan kemudian ada jemput bola untuk perekaman EKTP dan kemarin pada saat hari jadi Minahasa perekaman ada di dua lokasi di stand dan di kantor dan hari ini dan selanjutnya tetap untuk mengejar target perekaman kartu tanda penuh dan kandungan lagi wajib karena 1.454 wajib KTP sampai hari ini yang kami rekam itu sudah mendekati 2.893 jadi masih ada kurang lebih 4.559 wajib KTP jadi kita datang kemarin itu untuk bikin KTP karena KTP usia secukup untuk buat KTP seperti itu KTP for mau pemilihan 2024 nanti juga di samping itu for mau pakai kerjaan terima kasih terima kasih